Ketua DPDRI Usman Sabta mendesak Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan surat penetapan atau peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri terkait batas wilayah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat yang sudah lama menggantung. Mengingat Tanpa Adam Permendagri sangat menyulitkan Kabupaten Kayong Utara dalam melakukan penataan desa. Hal ini disampaikan Oso saat menerima kedatangan Bupati Kayong Utara Citra Duwani beserta jajarannya di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Jakarta Senin 26 Agustus 2019. Dan mereka menjelaskan dengan sangat baik sehingga harapannya itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah tata ruang. Artinya DPD sendiri akan melakukan pengawalan kasus ini? Ya, akan mengawali dan akan mensponsori juga. Terkait hal ini PMDA Kabupaten Kayong Utara sudah mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan pihak Gubernur Kalimantan Barat sudah mengirimkan surat kepada Mendagri agar segera menetapkan batas wilayah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Ketapang. Selain batas wilayah, kedatangan Bupati Kayong Utara ini juga membahas soal persiapan pembangunan Bandara Sukadana yang masih menyisakan masalah. Yaitu terkait penetapan lokasi Bandara yang hingga kini masih menunggu surat keputusan dari Menteri Perhubungan dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara terkait kajian ruang udara serta masalah penetapan pembebasan lahan. Namun Bupati optimis, tahun 2021 Bandara Sukadana akan terwujud. Kalau kita pada prinsipnya kami siap untuk apapun karena pembangunannya beliau minta selama maksimal satu tahun atau satu tahun setengah pembangunan bandaranya. Jadi kalau 2021 kita sangat berpikir-pikir anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan? Nah kalau kalau anggaran kita masih belum, karena ini kan pemerintah pusat ya. Nanti ini akan dibawa angka Sapura berapa? Iya, dibawa angka Sapura. Iya, angka detailnya kita belum ketahui. Tapi mengenai desain muncul. Desember. Terima kasih. selamat menikmati